Pertumbuhan minat baca di Provinsi Banten terus meningkat dan menjadi perhatian serius Pemerintah daerah Provinsi Banten Keberadaan perpustakaan daerah di semua kabupaten di Banten telah berhasil menaikkan tingkat literasi masyarakat Banten Yang pada gedirannya ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Di tengah persaingan yang ketat hampir di semua bidang dan hirup pikuk roda ekonomi yang berjalan cepat di setiap kabupaten di Provinsi Banten Beberapa sosok masyarakat berhasil memanfaatkan kesempatan dan meningkatkan kesejahteraannya Berkat peningkatan literasi yang didapat melalui perpustakaan daerah dan desa Alhamdulillah, berkat belajar di perpustakaan desa, kreasi hantaran saya semakin meningkat Saat ini uang jasa yang saya terima untuk order pembuatan hantaran Pengantin meningkat menjadi 1 juta sampai 1 juta 500 Saya yakin dengan kerja karas dan terus berusaha untuk mengembangkan usaha saya Melalui tambahan informasi dan ilmu dari perpustakaan Kabupaten Tangerang Sekarang saya sudah bisa meningkatkan pendapatan pribadi dan membantu perekonomian keluarga Berkat saya mengikuti pelatihan handicraft berupa pembuatan pas dari bahan talikur di perpustakaan dan arsip Kabupaten Tangerang Saya bisa membuat slingback awalnya dengan harga satuan antara Rp150.000 hingga Rp200.000 Nah, dengan mendapat pengetahuan dari internet sebagai bahan perkembangan produk bisnis saya Ternyata sekarang saya sudah bisa menjual tas yang harganya Rp500.000 ke atas Dulu waktu saya masih di SMP, saya suka ke perpustakaan untuk nyari buku cerita dan buku pelajaran Lama-lama saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris setelah lulus sekolah Melalui kegiatan literasi di perpustakaan, saya mendapatkan ilmu bahasa Inggris seperti grammar dan pronunciation Alhamdulillah, sekarang saya sudah menjadi asisten pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah di sini Dan penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan biaya sekolah Semua itu karena saya senang membantu orang dan berbagi kepada anak-anak Saya tertarik dengan dunia dongeng karena ingin mengembangkan bakat dan hobi saya Awalnya saya mendapatkan ilmu tentang teknik atau mendongeng bercerita dari workshop bercerita di perpustakaan Kabupaten Pandenglang Sekarang, saya sudah mengajarkan ilmu bercerita atau dongeng kepada anak-anak didik saya Alhamdulillah, saya pun juga berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru yang lain Dan mendapatkan bonus dari sekolah tempat saya mengajar Dari buku yang telah saya terbitkan, saya mendapatkan credit point untuk kenaikan pangkat sebagai guru bahasa Indonesia Saya berharap juga dapat memberikan motivasi kepada guru dan siswa untuk membuat tulisan Bapak-Ibu sekalian, khususnya warga masyarakat Kabupaten Lebak Tentunya saya mengajak kepada semua stakeholder bagi mempunyai ruang-ruang publik Untuk menyiapkan ruang literasi di sudut perkantorannya atau di ruang terbuka Untuk menyiapkan dan juga ruang baca untuk masyarakat dan juga pengunjung-pengunjung yang lainnya Baik misalkan di stasiun kereta, di pelayanan perbankan, di perkantoran, di pendesaan, di kecamatan dan lain-lain sebagainya Untuk menyiapkan ruang terbuka membaca Dan tentunya kita harapkan dengan literasi ini tadi bisa membuka jendela dan Kabupaten Lebak Sesuai dengan harapan kita bersama menjadi Kabupaten yang cerdas Untuk mempersiapkan generasi-generasi emas di masa kini dan juga di masa yang akan datang Ayo membaca dan juga literasi untuk kesejahteraan Keberhasilan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan perpustakaan daerah dan desa Adalah sebuah keberhasilan perpustakaan daerah Provinsi Banten Dalam memberikan literasi yang baik, tepat dan sesuai dengan kebutuhan kepada masyarakat Provinsi Banten Di masa depan diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat perpustakaan Sebagai sumber literasi yang berbasis inklusi sosial untuk menuju puncak sukses Terima kasih telah menonton!